It's time to go floor And stay! Apa sih yang aku lakukan? Halo? Ma, aku nggak mau pulang? Yang mau sendiri aja di sini, nggak mau pulang? Pokoknya aku nggak mau di jorong ini Stop, tak telepon-trepon Pokoknya saya mau sendiri di sini Dan nggak mau pulang Apa sih, ma, telepon lagi? Pokoknya saya nggak mau pulang Saya mau sendiri di sini Stop, tak telepon-trepon saya Saya mau di sini Sama orang tua Kayak gitu banget sih, Kak Sama orang tuanya sendiri Apa sih ikut campur? Nggak, bukan ikut campur Tapi nggak boleh gitu sama orang tua Nggak, nggak boleh Nggak, nggak boleh Gitu sama orang tua Nggak boleh Nggak, bukan ikut campur Nggak, bukan ikut campur Nggak, bukan ikut campur Saya kayak gimana Kan, walaupun gimana Gimanapun ceritanya Untuk orang tua yang lebih hargai Kau harus rasa ya Gusan-gusan saya Saya nggak mau ngomong lagi Capa gitu Nggak diam dalam ngomong-ngomong Tapi nggak apa-apa Nggak ada omong juga Nggak ada omong juga Saya mau tiga-tiga tuh Nggak apa-apa Boleh minta esnya nggak, Kak? Beli dong Ini pelit banget Sekarang ini Nggak bisa lihat aja sih Modelan kayak preman Pasti nggak punya uang ya? Nggak apa Nggak punya uang Tapi aku masih punya hati, Kak Nggak kayak kakak Bentak-bentak orang tua Maksudnya kayak gimana? Nggak ada sih Cuma bilang aja sih Saya juga masih punya hati Walaupun nggak punya uang, Kak Saya punya hati kok Tapi itu tadi Bentak-bentak orang tuanya Ya masnya nggak tahu ceritanya Makanya Gimanapun ceritanya Kalau seorang orang tua Tidak boleh kita bentak Alah Sok-soan Bukan sok-soan Bukan Alapun tak pakai Saya kayak preman Tapi saya masih bisa Mempergai orang tua Kita merasa kayak paling baik Sampangnya kayak preman Ya pasti hatinya ada preman dong Janda muda Janda muda Janda muda Hei Janda muda Enak banget Aku mau disini nggak apa-apa ya? Nggak boleh kan? Masih Apa sih apa sih? Preman tuh nggak cocok disini Hei? Ngeremehin banget sih Kamu jadi korang Ya iya lah Apalagi itu nggak ngeremehin orang Masih bisa diem nggak? Nggak usah Kayak ngatur-ngatur saya gitu Oh Tapi disini Saya suka-suka teriak-teriak disini Kak gila andai aku tuh Kok nyanyi gitu kan? Aduh Kakaknya marah-marah Mending nggak masnya pergi deh Nggak cocok ada disini Mempake preman Masih Tapi belum tentu saya itu Nganggu kamu disini juga Kak Belum tentu nggak Ngerusak apa-apa disini Oh Walaupun apanya kayak gini Kita nggak boleh lah Karena orang itu dari penampilan Kak Kak Oh Mas tadi sok-sokan Kasih Nasehat gitu Nasehat gitu Bukan nasihat Tapi saling mengingatkan saja Mbak Oh Karena ini masalahnya orang tua Kalau sama temen kamu Maksudah kamu ngomong apa Maksudah ngetahu cerita saya kayak gimana Makanya saya bentang orang tua saya Bukan masalah gitu Kak Gimana penorang tua kita Oh Ini gebet-gebet Saya Emang susah menurut saya Bukan masalah preman Susah Aduh Sampai pergi deh Masih gimana? Ya nggak usah disini Sampai mau disini Kalau kamu Beri kamu aja yang beri Orang saya duluan disini Saya juga orang belakangan saya disini Memang preman nggak cocok ada disini Cocoknya di pasar pasar ini saya jual nih peker kamu tapi kamu suruh saya beli minuman sebabnya beli minuman lah saya tengok ada uang nih saya hidup rapi satu ini dua saya hidup rapi ini tapi jelek-jelek tapi saya yang beli sendiri hasil uang haram ya kok gitu banget kamu ngomongnya temen-temen tapi rasanya begini saya dibilangin nipat uang haram semua orang kayak gitu Mungkin di mata kakak semua preman itu jahat banyak orang preman baik preman-preman itu kerja di pasar di malam buruk di pasar tapi berbagi sama anak-anak Yadin bersedekah dikira pareman itu jahat semua enggak semua Kak jangan-jangan kira kakak ini mah nggak boleh tembilih orang tuh bagi saya preman tetap reman siap mak apaan sih nelfon aja momennya nggak tahu ya aku bayang sendiri di sini nggak usah nelfon-nelfon lagi orang tua orang tua banget banget ya Hai namanya nggak pernah gitu tentang orang tuanya gimana pun ceritanya orang tua Coba masnya di posisi saya ayo saya di posisimu saya telepon ikutmu kamu terposisi katanya tadi kalau masih mau saya gitu pingin seduk disini yang menyelesaikan di sini gimana dong kan saya duluan disini apa-apa lah kita berdua disini kenapa kalau saya duduk disini obat-obat kenapa kenapanya tapi insyaallah tampang preman tapi insyaallah hati saya beriman saya gak percaya dunia dunia udah tua pengen sih ribet-ribet disini pengen susah teriak-teriak kasek udah suara dulu lah halo halo ya ada target nih ya kita culik aja ya kita jual aja nih orang-orang ini iya iya kita culik aja siap yang siap-siap monitor-monitor ya siap pakai celana putih kita sitem iya iya ketunggu ya ketunggu di depan aja sih culik ini karena dia udah bukan duraka sama orang tuanya ini udah bentak-bentak orang tuanya iya iya pokoknya ini udah berlaka sama orang tuanya dia bentak-bentak orang tuanya ini iya bapak aja kabur nih oke saya mau curik kamu ntar nih pas dulu kamu beratang kemarin kamu mau dia tahu kamu diculik mau aduh aduh aku nyanyi disini aku nyanyi aja sih aku nyanyi aja sih disini kan saya sendiri aja ya disara kakak lah nah wong bluetooth smooth katanya itu kan tomeng apa sih yang ini aja disini boleh lah aku nyanyi disini kan ini aja disinilah aku nyanyi 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 selamat menikmati disini dari tadi saya suruh pulang dari tadi saya suruh pulang kenapa enggak mau disini saya mau sendiri jangan ganggu tadi saya suruh pulang kenapa enggak mau terima kasih saya mengenangkan diri di sini 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 terima kasih saya mengenangkan diri di sini 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 Al-Fatihah 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 Terkadang Tanpa sadar kita melupakan begitu saja sikap Perbuatan dan perlakukan kita kepada orang tua kita Terkadang Kita memperlakukan ibu kita itu ibar seorang membantu Dan dengan empengnya Tanpa dosa kita menyuruh-menyuruh beliau Untuk melayani sebuah kebutuhan kita Bapak dan ibu Adalah dua sosok Yang seharusnya kita muliakan Kita hormati Dan kita perlakukan beliau itu seperti raja Yang kita Siap-siap membantu Meriankan beban hidupnya Meriankan pekerjaannya Bukan malas Baliknya kita membuat mereka seolah-olah Tak berhenti bekerja Jika kita masih dikandung Mereka dengan ikhlas merawat kita Membawa kita kemanapun mereka pergi Walaupun dengan beban yang sangat berat Tapi beliau selalu ikhlas Gak pernah Mengeluh Yang beliau pikirkan bagaimana Anak saya selamat dunia ini Setelah lahir dengan selamat Tidak pun disambut dengan rian gembira Tanpa merasakan lagi sakit yang aman sangat Seolah-olah sakit yang baru saja Ia rasakan sudah sembuh dengan kehadiran kita Belum lagi Ketika usia kita mengajak dewasa Mereka pun dengan susah payah Mencarikan uang Untuk menyokolahkan kita Bila perlu Mencarikan lembaga pendidikan yang favorit untuk kita Begitu besar pengorbanan orang tua kita Kepada kita Tapi apa Balasan kita Apa Balasan kita Malah Sebaliknya Ayah dan ibu kita Yang menyanyi kita separuh hati Padahal kita Padahal kita bisa membalas budi kepada pendoran orang tua kita Mana susu yang kita minum yang diberikan oleh ibu kita Dari flas dan meminta membalas sedikitpun Mana bubur yang selalu kita makan setiap hari Mana baju yang kita pakai setiap hari Mana uang sekolah dan uang jajan yang kita pakai untuk sedang kita Masih banyak lagi Masih banyak lagi Orang tua kita Yang tidak pernah mengeluh Tidak itu bagaimanapun jaraknya mendapatkan uang yang penting halal Untuk mencukupi kebutuhan kita sehari-hari Untuk menyokolahkan anak-anaknya Biar anaknya menjadi orang yang sukses Tapi apa Kita sedang membentak orang tua kita Sedang membentak orang tua kita Kalau ayah dan ibu kita selalu sabar menghadapi siap kita Walaupun tidak membentak orang tua Tapi orang tua kita selalu mengalah Karena dalam agama kita tidak boleh membentak orang tua Tidak kita boleh keren sama agama Kita senang membentak orang tua kita sebelumnya Tapi orang tua kita selalu sabar Menghadapi anak-anaknya Menghadapi sikap anak-anaknya Sifat anak-anaknya Padahal orang tua Padahal orang tua kita itu bersiksa kepadanya Wahai anak-anak yang ku cinta Jika orang ibu dah gak ada di dunia ini Maafkan ibu yang selalu cerewet kepadamu Maafkan ibu Yang selalu menasihatin Yang selalu mengganggu waktumu Tapi ini semuanya untuk kebaikan Wahai anak-anaknya Seandainya ibu udah meninggal Tolong Maafkan ibu Maafkan ibu Ibu cerwet kepadamu Ibu udah sayang sama kamu Ibu udah sayang sama kamu Kalau ibu udah Kalau ibu udah gak ada Tolong Jaga ayahmu Nah Perawan ayahmu Sebagaimana kamu dirawat sama ayahmu Waktu itu dulu ya nak Maafkan ibu Maafkan ibu Dan selama ini Mungkin kamu gak bahagia sama ibu Tapi ibu begitu sayang sama kamu Wahai anak-anak Ibu udah sayang sama kamu Ibu udah sayang sama kamu Seandainya ibu Ibu udah sayang sama kamu Ibu udah sayang sama kamu Ibu udah sayang sama kamu dosa sengaja maupun jadi sengaja oh ibuku engkau lah wanita yang ku cinta selama hidupku maakan anakmu bila ada salah pengorbanan ibu tanpa balas jasa ummi umma ummi lhad ya khiri umpah umri hubi min awil hayat waham muhammi ummi ili kattar khair ha da khair ha fi damdi wa ayish fi aku nangis aku nangis kenapa terlalu kenapa tadi kamu bilang aku gini terem kenapa sih terlalu kenapa kamu kenapa ada masalah apa sih saya mau nanya tadi kamu berdapat orang-orang kamu kenapa itu saya ada masalah apa sih enggak coba bacaran suaranya sedikit enggak dengar ceritanya saya mau dijodohin mau dijodohin terus tapi saya enggak mau tapi saya enggak cinta jadi gini mohon maaf ya kayak kamu tadi bilang soal soal saya enggak usah kamu cerah enggak bukan masalah gitu jadi kalau kita enggak cinta sama orang itu cukup kamu bilang gue enggak tapi enggak boleh kita bandak-bandak orang tua gitu kita enggak boleh acukir orang tua seperti itu kalau orang tua itu memikirkan kita disini orang tua kita terlalu hampir bawa sama kita sebagai anaknya kalau kamu enggak mau sama cowok itu enggak cinta sama cowok itu bilang sama orang tua pasti orang tuamu juga ngerti enggak gini caranya kita bandak-bandak orang tua besok kalau orang tua tidak bilang anak baru kita menyesal disana karena kita cernyata bandak-bandak orang tua karena gak selamanya kita kira gak ditunggu sama orang tua kita ya pulanglah pulang ya jangan ke sini kan orang tua kita memikirkan kita disini beda sama kita sebagai anak kita macuek aja kita gak pernah mikirin orang tua tapi suatu saat besok kalau kamu udah nikah kamu udah punya anak baru kamu ngerasain namanya orang capek mikirin anaknya khawatir sama anaknya mungkin sekarang kamu mah gak kepikiran sampai sana beda besok kalau kamu udah punya anak pasti kamu juga mikirin khawatir sama anakmu begitu pun orang tuamu disana di rumah anak saya kabur kenapa kamu di telepon kamu bantak orang tua gak boleh gitu karena kalau kita bantak orang tua kita duraka sama orang tua kita gak selamat di dunia maupun di akhirat kemudian mau masuk surga haram kita mau masuk surga kalau kita duraka sama orang tua mohon maaf sekalipun kita ini jadi ustaz mohon maaf sekalipun kita ini faal-faal kekuran kalau kita udah duraka sama orang tua bikin hati orang tua yang tergores dengan cara kita duraka sama orang tua kita haram kita masuk surga haram kita masuk surga percuma ilmu yang kita milik itu banyak ilmu pintar, cerdas tapi kita durhaka sama orang itu gak ada gunanya semua karena rida Allah berada di kira-kira rida kedua orang tua kita kalau orang tua kita gak rida apalagi Allah bukan saya mencerahkan disini walaupun takut saya kayak preman tapi gak semua preman itu jahat jangan saya baik-baik ya sering-sering aja jangan kita orang itu sedih mungkin saya ini kayak beranda gak semuanya preman itu jahat banyak preman baik kayak tadi bilang di pasar iya dia itu bukan preman tapi dia itu kerja di pasar jadi guru dan hasilnya itu disumbangin tapi kebanyakan orang-orang itu menganggap melihat preman itu dari sebelah mata coba kita duduk sama preman kita ngomong baik baik banget dia kak preman buka bukan saya mau preman buka tapi yang saya tahu gak boleh benda yang mana itu ya maka juga gak boleh diterima sama orang tua gak boleh benda orang tua kayak tadi itu ya saya juga nesel 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 ya sama orang di bc-bc yang lebih biasa agak gini banget ya mas inget ya jangan kaya tadi lagi kalau orang tua anda pulang, pulang lah kalau orang kalau orang tua kamu udah bertinggal siapa yang suruh kamu pulang, gak ada umpung orang tua kamu masih gitu jangan siksa orang tua kita itu udah kerinduan oke, kamu udah balik disini kita pulang ya, belum ya siapa namanya? training pokoknya kamu pulang assalamualaikum terima kasih ya mas terima kasih ya kita pulang dulu ya selamat ya mas assalamualaikum